Jenderal TNI Kehormatan Hyrule Saleh adalah seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri, dan ketua MPRS antara tahun 1957-1966. Dalam gerakan tanggal 30 September semula nama Hyrule termasuk salah seorang tokoh yang akan diculik. Namun Aidit mencoret namanya karena pada tanggal 30 September Hyrule sedang berada di Peking, China. Namun, pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Hyrule Saleh ditahan oleh Soeharto tanpa melalui proses peradilan. Ia dianggap sebagai menteri yang mendukung kebijakan Soekarno yang pro-komunis. Ia meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 1967 dengan status tahanan politik. Hingga sekarang tidak pernah ada penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan penahanannya.